Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semuanya kali ini kita akan update video kita terbaru tentang cara menyangkok stek menyangkok stek namanya ya dengan teknik cangkok dari ujung dahan menggunakan sebuah media botol perlu kita ketahui untuk mengisi media di dalam botol ini benar-benar padat dan campuran bahannya yaitu tanah subur arang sekam dan pupuk kandang perbandingannya dua berbanding satu berbanding satu jadi dua untuk tanah subur satu untuk perbandingan arang sekam dan pupuk kandang kita persiapkan dulu media untuk diisi ke dalam botol ya dan lakukan pemadatan agar benar-benar padat tidak ada rongga atau celah ya sehingga media itu rapat ataupun padat ya namun sebelumnya klik dulu subscribe lalu share dan like ya teman bagaimanakah kelanjutan video ini kita lihat saja sama-sama bagaimana cara menyetek tanaman mangga dari ujung dahan setelah media sudah padat terisi ke dalam media botol lalu kita isi dengan media air kita tuangkan air ini air air biasa saja tidak ada campuran air sumur atau air pipa ya itu yang kita isi dan diusahakan mengisi air ini benar-benar meresap sampai ke bawah ya jadi benar-benar meresap agar media itu rata basahnya ya media tanahnya itu rata basahnya sehingga kita diamkan agar dia air itu turun dan meresap secara rata ke seluruh media tanah dalam botol nah bisa juga kita gunakan kayu ya kayu kecil untuk kita membuat celah lubang ya agar air itu bisa masuk dan meresap ke bawahnya nah setelah itu tuangkan lagi airnya agar media itu benar-benar basah dan meresap air masuk sampai ke bawah botol oke teman-teman kita lihat saja videonya berikut ini dan tonton video ini sampai tuntas agar anda mengetahui cara men-stack tenaman mangga dari ujung dahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian langkah selanjutnya adalah kita menyiapkan batang atau pohon mangga yang akan kita lakukan setek ya kita persiapkan batang atau dahan mangga nah ini ada mangga nah lalu bagian ujung dari dahan atau batang ini kita potong dengan menggunakan gunting setek ya gunting dahan kita lakukan pemotong setelah 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 dipotong kita krik atau kita kikis ya secara melingkar kita melingkar ujung dahan untuk membuang kulit luar dari batang atau pun dahan yang akan kita lakukan cangkok setek ujung dahan fungsinya fungsinya untuk pengerikan ini adalah untuk membuang kulit luarnya sehingga jika mengoleskan perangsang akar dia bisa masuk dan meresap sampai ke jaringan di dalam ini kita oleskan perangsang akarnya nah untuk perangsang akar atau JPT ini setelah dioleskan nanti kita biarkan beberapa saat atau beberapa menit untuk nanti benar-benar kering ya jadi memasukkan botolnya saat sesudah JPT atau perangsang akar sudah benar-benar kering artinya kalau kering dia bisa meresap kita masuk ke jaringan batang atau dahan yang akan kita lakukan setek ujung dahan kita biarkan kering dulu setelah itu baru kita masukkan media botol yang terisi dengan tanah subur tadi dari bagian atas sampai separoh ya sampai masuk separoh media botol ini jadi masuk separoh kemudian nanti bagian bagian tutupnya itu yang bagian bawahnya itu kita sisip ya bagian botol itu celah celah botol tutupnya itu disisipin dengan media sabut kelapa agar agar air atau media yang ada di dalam itu tidak mudah kering atau tidak menetes ya jadi benar-benar harus rapat karena untuk menghindari adanya kering medianya nah maka dimasukkanlah atau disisipin dengan media sabut kelapa untuk menutup celah dari lubang botol ya kemudian nanti setelah itu sudah selesai dibantu dengan atau diikat dengan plastik ya diikat dengan plastik lalu diikat dengan tali rapia nah demikian caranya di anda bisa mencoba di rumah ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati